Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umur duniawattin Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du Alhamdulillah kitab yang akan kita kaji ini merupakan satu karya Dari beliau Romogi Haji Toha Munda Abdul Manan Yang diberi judul Mangzumah Al-Aqaid As-Suhiqah Li Ahli Sunnah Wal Jamaah Kitab ini berisi tentang satu pilar penting dalam agama kita Yakni berkaitan dengan ilmu tawkhid, ilmu akidah Dimana di dalamnya dibahas tentang berbagai hal yang lazim dikaji di dalam ilmu akid itu sendiri Baik itu mengenai sifatnya Allah, malaikat, dan rasulnya Musanif kitab ini menyajikan karyanya dalam bentuk nazom Satu pola atau bentuk yang lazim digunakan oleh para ulama salafus sholihin Untuk memudahkan agar isi yang dikaji di dalamnya Bisa difahami dan dihafalkan oleh kita semuanya Dan tentu pada gilirannya dipahami dan diamalkan sebagai bagian dari ajaran keagamaan Khususnya berkaitan dengan akidah Sebelum kita lanjutkan, mari bersama kita hadiah fatihah Untuk cunjungan kita baginda Muhammad SAW Para keluarga, sahabat, awliya, para ulama Kiai-giai kita, guru-guru kita Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan Limpahan keberkahan kepada beliau semua Bila khusus kepada kita yang mengkaji kitab ini Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budwa iyaka nasta'inuh dina syiratul mustaqim Syiratul ladzina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim maladdulin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi bikullil hamdi Afdolukullil kalamil mahmudi Alhamdulillahi bikullil hamdi Afdolukullil kalamil mahmudi Alhamdulillahi sekabianipuji ikulillahi kagungani Allah Bikullil hamdi kelawan sekabianipujian Uta'wi pujian kalawawu Iku afdolukullil kalami Luweh utomo utomoni Sekabianipu ucapan Al-Mahmudi kang terpuji Al-Mahmudi kang terpuji Segala pujian hanya milik Allah Dan pujian itu merupakan ungkapan terbaik Dari kata-kata yang terpuji Alhamdulillahi jumlatun khabariyatun Alhamdulillahi utailafat Alhamdulillahi Iku jumlatun khabariyatun jumlah khabariyah Al-Muradu tawe kang den karpake Iku asana'u pengalem Al-Muradu tawe kang den karpake Yang dikehendaki dengan makna hamdu tadi Iku asana'u pengalem Pujian Alallahi ingatasi Gusti Allah Bisifatihi kelawan Piro-piro sifati Allah Al-Kamilati kang sempurna Wabi ni'matihi lan kelawan Sebab ni'mati Allah Zohira tan ing dalem zohir Wabatinatan lan ing dalem batin Baik zohir maupun batin Wallahu tawe kusti Allah Iku al-mustahikku Zat kang ha'i Zat yang berhak Bilhamdi kelawan pujian Wahdahu halih deweni kusti Allah Wahdahu halih deweni kusti Allah Nazam pertama menjelaskan bahwa seluruh pujian Itu hanya miliknya Allah Dan kalimat pujian itu merupakan bagian kalam terbaik Yang dimiliki manusia Dalam rangka mengungkapkan rasa syukurnya kepada zat yang dipuji Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala Lafad alhamdulillah ini terdiri atas dua komponen Dalam konteks ilmu nahwungi Itu ada muktada ada khobarnya Alhamdu merupakan muktada Lillahi adalah khobarnya Jumlatun khobaryatun Khobarnya berbentuk jumlah Yang dimaksud dengan alhamdu itu adalah Pujian pengalem Satu ungkapan pujian Yang ditujukan kepada kusti Allah Kenapa bisifatihil kamilati Atas dasar sifat-sifat Allah yang sempurna Kusti Allah gadai pintan-pintan sifat Allah punya beberapa sifat Kulluhum kamilatun Semuanya adalah sifat yang sempurna Asana atau pujian tadi Juga diaturkan Dipersembahkan kepada Allah Atas dasar Allah telah melimpahkan kenikmatan Baik itu nikmat yang dimensinya zohiriah Maupun nikmat yang dimensinya batiniah Tentu kalau kita bicara nikmatik usia Allah Yang dilimpahkan kepada kita Tidak akan terhitung Sungguh jika engkau hendak menghitung nikmatik usia Allah Maka pasti tidak akan bisa menghitungnya Karena itulah kemudian Ungkapan syukur Persembahan ungkapan terima kasih Kita lantunkan lewat Alhamduqalawau Sebagai satu cara kita Menghaturkan terima kasih kita kepada Allah Atas segala kenikmatannya kepada kita Allah merupakan zat Yang berhak atas pujian Atas segala pujian Kita tahu Alhamdu ini Oleh beberapa ulama disebut sebagai Alnya lil istighroq Artinya Al yang bermakna mencakup Keseluruhan jenis pujian Maka dengan makna lil istighroq ini berarti Seluruh pujian Dengan segala dimensinya Itu hakikatnya Haknya Allah Hakikatnya miliknya Allah Hakikatnya hanya layak untuk Gusti Allah Wahdahu Semata-mata Hingga Di dalam konsepsi Alhamdu ini Kemudian kita kenal istilah Alhamdu atau pujian Allah memuji dirinya sendiri Allah memberikan pujian Kepada dirinya sendiri Misalnya Banyak ayat menyebutkan Allah kuasa atas segala sesuatu Dan qadirnya itu Ya maha Kekuasaannya itu Bersifat maha Ini kalimat yang Memberikan makna Allah memuji dirinya sendiri Qadimun ala hudus Pujian Allah Kepada hambanya Salah satu contohnya adalah Ayat Quran yang menyebutkan Satu ungkapan pujian Kepada baginda Muhammad Wa innaka la'ala khuluqin azim Sungguh engkau Muhammad Berada di atas Akhlak yang mulia Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Disebutkan sebagai pujian Yang arahnya Hudus ala qadim Pujian makhluk Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Misalnya Yang populer kita Melafatkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin Satu ungkapan Bahwa pujian itu Memang milik Allah Tuhan semesta alam Yang keempat Ada pujian hudus ala hudus Pujian makhluk Kepada sesama makhluk Kita memuji orang Karena kecerdasannya Memuji karena kepandainya Karena kebajikannya Karena ketampanannya Dan sederet apresiasi lainnya Yang kita tujukan kepada orang lain Hakikatnya Pujian itu Juga kembali kepada Allah Kenapa? Karena yang bikin cerdas Untuk dirinya adalah Allah Yang bikin bijak Untuk dirinya juga Allah Pun demikian secara fisik Yang bikin ganteng dan cantik Juga Allah Maka ketika memuji dia Hakikatnya Sedang memuji sang penciptanya Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala Satu catatan penting disini Bahwa ketika Pujian itu Kembali kepada Khusi Allah Maka hati-hati Ada makna kebalikannya Yakni ketika kita Menjelak orang lain Kita ngelok kewong liyo Hati-hati Jangan-jangan disana Ada satu Ungkapan terselip Makna Kita sedang menjelak Sang penciptanya Kita sedang Membuli Dat yang menciptakannya Maka kita tidak boleh Menjelak orang lain Kita tidak boleh Mengolok-olok orang lain Se-apa ya Dalam tanda kutip Mungkin Orang yang Secara kasat mata Itu lebih rendah Dari kita misalnya Tetap kita tidak boleh Menghina dan Membulinya Ada makolah Mengatakan Jangan engkau membuli Menghina orang lain Yang mungkin Secara kasat mata Ada di bawahmu Kenapa Karena setiap sesuatu Memiliki keistimewaan Memiliki keunggulan Memiliki sesuatu Yang istimewa Dibanding dengan yang lainnya Dari sini kemudian Kita paham Bahwa seluruh pujian itu Adalah hak Allah Karena itu kemudian Ketika kita memuji Orang lain Hakikatnya Sedang memuji Khususya Allah Pun sebaliknya Umpah mau kok kita Ngelak kewong liyo Ngelak ngelak wong liyo Hati-hati Jangan-jangan Di sana ada Terselip makna Sedang Mengolok-olok Zat sang pencipta Orang itu Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sekali lagi Stop bullying Tidak boleh membuli Tidak boleh mencelah Mari kita gemakan Pujian Apresiasi Agar kemudian Di sana tercipta Satu pola Yang saling menghargai Dan yakin Ketika kita Memuji orang lain Hakikatnya Sedang memuji Sang pencipta Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Akhir jauh Ngeriwayatakan Nenghadis Sopo'at Tirmidhi Imam Tirmidhi Wahasana Hulan Milang-milang Hasan Nenghadis Sopo'ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar Lafad Lafad Alhamdulillah Ini dikatakan Sebagai Doa terbaik Sebagaimana Sabda Rasul Sebaik Baik Kalimat Zikir Adalah La Ilaha Ilallah Dan Sebaik Baik Kalimat Doa Adalah Lafad Alhamdulillah Hadis ini Hasan Dalam penilaian Imam Ibnu Hajar Nah Dari sini Kita paham Bahwa Alhamdulillah Ini sesungguhnya Adalah Kalimat Doa Bahkan Afdulnya Yang paling utama Kenapa Karena Ketika kita Memuji Allah Dengan segala Pengakuan Akan pujian itu Maka Allah Akan membalasnya Dengan hal yang Lebih baik Itu berarti Kita sedang Melakukan Satu proses Mengirimkan Satu hal yang Baik Yang oleh Allah Akan dibalas Dengan sesuatu Yang lebih baik Maka Kalimat Alhamdulillah Ini Betul-betul Menjadi sesuatu Yang luar biasa Dan oleh karenanya Mari kita amalkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Ulama sudah Mencontohkan Dalam karya-karya mereka Senantiasa Mengawali Kitabnya Dengan Kata-kata Pujian Kata-kata Hamdu Kalimat Tahmid Sebagaimana pula Dilakukan oleh Musanif Kitab ini Dalam kalimatnya Alhamdulillahi Bikullilhamdi Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih